Pemirsa hari ini para petinggi Berita 1 Media Holding dan karyawan harus melepas sosok Don Bosco Selamun untuk melanjutkan perjuangan di bidang jurnalistik Indonesia. Sosok Don Bosco Selamun dikenal sebagai jurnalis yang telah berkarya puluhan tahun di sejumlah stasiun televisi dan memimpin redaksi Berita 1 News Channel selama lebih dari lima tahun terakhir. Lebih dari lima tahun, Berita 1 TV meramaikan industri pertelevisian Indonesia. Sejak awal pembentukan televisi berita ini pula, jurnalis senior Don Bosco Selamun ikut merintis dan membesarkan Berita 1 TV. Tidak hanya memimpin redaksi, Don Bosco Selamun juga memiliki program DBS to the Point yang membahas sejumlah isu penting politik dan sosial budaya. Sosok Don Bosco dikenal sebagai pemimpin yang memiliki standar tinggi untuk setiap program. Namun dibalik itu, ia juga selalu dekat dengan para karyawan. Selain itu, Nunung Setiani yang juga merupakan jurnalis senior wakil pemimpin redaksi Berita 1 TV dan yang lebih dikenal sebagai presenter program The Headlines itu juga melepas jabatannya. 23 November 2016, para petinggi Berita 1 Media Holding dan para karyawan harus melepas dua sosok senior, Don Bosco Selamun dan Nunung Setiani, untuk melanjutkan perjuangan jurnalistik Indonesia. Saya berharap Berita 1 tetap menjadi sebuah channel yang independen, objektif, dan berimbang untuk menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Saya merasa bahwa value soal jurnalisme semacam ini itu sudah mengakar di Berita 1 sejak didirikan sampai sekarang. Dan tentu saya berharap bahwa ini akan berkembang menjadi hal yang sangat bagus di masa yang akan datang. Untuk saya, Bang Don sama Bu Nunung meninggalkan kesan yang sangat positif bagi semua orang di sini karena mereka bukan hanya sebagai pimpinan saja, bukan sebagai pemret saja atau wapemret, tapi sebagai juga role model bagi kita semua di mana mereka juga menjadi teladan kalau ngomong sesuatu, kalau kasih kita arahan, kita juga tahu mereka juga melakukan itu di hidup mereka sendiri. Dan kita juga kalau dengan mereka pergi, kita juga sangat kehilangan karena kita kehilangan satu sosok yang kita selalu bisa telpon, tanya, dan juga ngobrol kapanpun. Dan mereka yang juga selalu sangat caring kepada semuanya, dari reporter maupun kameramen, maupun staff, maupun OB pun terkesan dengan mereka. Bang Don telah memberikan fondasi yang luar biasa kepada Berita 1. Berita 1 telah tumbuh menjadi sebuah news channel yang memiliki integritas, imparsial, dan berorientasi pada impak pada masyarakat luas. Jadi ini warisan yang ditinggalkan oleh Bang Don dan akan kami lanjutkan terus. Semoga nilai-nilai jurnalistik yang ditanamkan dua jurnalis senior ini terus melekat di Berita 1 TV untuk selalu menjunjung tinggi integritas sebagai salah satu TV berita di Indonesia. Jurita Tela Umbanua, Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta. Terima kasih.